Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya saya harap semuanya di kesempatan kali ini saya akan unboxing DLMS wisdom tipe DE4080 yang nantinya DLMS ini akan diobrek-obrek alias demodif ini saya buka ya barang baru ya ini barang baru dari saya pesanan orang beliau minta baru dan suruh mixing sekalian bisa-bisa saja oke ya kita buka ya seperti ini teman-teman yang didapat nanti adalah unit DLMS manual book garansi dan kabel kabelnya ada dua kabel konektor ke laptop dan kabel listriknya ini saya tangan satu jadi sedikit susah teman-teman kita lepas tangan satu nah untuk unitnya seperti ini teman-teman oke baru ya asli baru ya bukan bekas saya tutup lagi kita buka dulu ya teman-teman saya pakai stand kamera jadi sulit ya dengan satu teman-teman kalau pengen beli DLMS tanya-tanya di saya silahkan rekomendasi apa harga berapa dapat apa nanti saya rekomendasikan daripada teman-teman beli terancur beli tapi yang didapatkan tidak sesuai dengan suaranya mending tanya dulu sebelum membeli ya untuk penampakan di depannya seperti ini teman-teman cantik sekali ya Hai cantik sekali ya Hai sangat keren sekali saya putar ya untuk melihat belakangnya segel masih karena baru untuk penampakan belakangnya seperti ini keren sekali ya Hai ada dua konektor di sini internet atau LAN dan ini RS input 4 dan output 8 nanti kita coba nyalakan kita coba nyalakan fiturnya apa saja ya Hai Oke kabel sudah saya siapkan ya kita nyalakan Bismillahirrahmanirrahim wisdom DX series 4.0.8.0 firmware versi 1.0.3 penampakannya seperti ini kita lihat menu yang ada di sini ya Input A Input A kalau ditekan lama dia nanti adalah pengeditannya pengeditan ada di sini ya membalik PASA delay HPF dan LPF PEGI PEGI ada di input gain dan link itu menuan yang ada di input kalau kita tekan lama dia edit kalau ditekan satu kali seperti ini dia mode kita coba menu yang ada disini di outputnya di output 1 ada gain ada link kompresor PASA delay matrix atau jamperan dan LPF HPF untuk crossovernya PEGI di output ada 9 oke seperti itu saya coba masuk ke dalam utility ada LCD display time ini untuk mematikan LCD nya ini jadi kalau diatur disini dia tiap 10 detik mati agar awet nah ini bisa copy channel kalau kita sudah atur capek capek kita ingin membuat setelan yang sama kita copy saja ini sumbernya kita milih analog atau AS di belakang nah ini sandi bawaannya 1234 ada IP nya untuk koneksi ke LAN seperti itu seperti itu saja simple saja teman teman ini sangat simple sekali untuk loading kita klik recall ini ya ini kita belum ada preset nya penyimpanan preset nya sampai 30 oke teman teman untuk penampakan wisdom tipe DE4080 dalamannya seperti ini ya ini asli mirip seperti SPL dan paslab saya rasa ketiga tipe ini sama dalamnya hanya beda casing dan tampilannya saja rata-rata itu untuk produk Cina Cina itu sama dalamnya yang membedakan hanya casing dan tampilannya saja untuk IC processing besar sekali dari analog device DAC cirrus logic oke ini akan kita acak-acak ya teman teman ini akan kita racing nantinya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus yang tidak seperti Cina pada sebelumnya sebelum kita racing kita check sound ya untuk suaranya seperti apa suara mentahnya oke ini sudah kita nyalakan ya teman teman untuk eh nanti kita coba suaranya ini saya pakai out 1 ya untuk apa namanya untuk ke speaker kecil ini out 1 lalu inputnya sini oke kita cek equalisernya PX123456789 tidak ada boosting sama sekali ya atau flat terus yang di input yang di input kita cek juga PX123456789 tidak ada 78 tidak ada boosting nya sama sekali ya terus yang mode 2 input mode 2 tidak ada boosting sama sekali flat ya kita coba putar lagu nanti kita bandingkan sebelum dan setelahnya preset defaultnya ya belanya satu pas dua 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 oke seperti itu kita coba kendang sedikit-sedikit saja teman-teman karena nanti takut kena enggak cipta ya oke kita langsung ekusi saja ya biar enggak lama kontennya kita ekusi saja untuk proses pressingannya oke teman-teman ini sudah selesai ya kita cek lagi biar tidak ada dusta kita cek input 1 ya tidak ada postingan tidak ada postingan naik koliser sama sekali ya pf1-8 semua 0db tidak di posting input 2 pf12345678 tidak ada yang di posting juga di outputnya di output 1 2 3 4 5 7 8 9 tidak ada yang di posting ya ini gaya saya nolkan 0db oke kita coba langsung rasakan perbedaan suaranya apakah di teliti suaranya apakah ada yang buka terima kasih telah menonton! 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 m Unless kamu telah menonton! atau tidak tersaikespère... Terima kasih telah menonton Oke bagus Kita coba lagu Sulawet ya Gernih banget teman-teman Seperti live ya Suaranya asli Sampai jumpa 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 Oke 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 seperti itu teman-teman untuk suaranya Jadi kalau teman-teman mendengarkan dengan headset teliti Pasti ada ketahuan perbedaannya Tapi kalau teman-teman mendengarkan langsung Karena ini direkam dengan HP ya Mungkin mikrofon itu tidak bisa merespon suara yang lebar Seperti langsung kita mendengarkan di depannya Tapi kalau teman-teman tahu langsung disini Beda, beda sekali untuk suaranya Oke sekian kali ini konten untuk Wisdom Dx4080 unit baru Langsung dibuka segel, langsung dioprek Langsung siap dikirim lagi Kemarin sudah kirim Mas Li ya Ini kirim lagi Wisdom Kalau teman-teman minat pengen meresing atau pengen beli sekaligus meresing Beli sekaligus diresing seperti itu Bisa, bisa hubungi saya Nanti saya santumkan nomor di deskripsi video ini Jadi teman-teman klik di deskripsi video ini ada nomor saya Sudah saya kasih seperti itu, kadang ada yang bertanya di komentar Minta nomor WA nya Tapi tetap saya balasi Walaupun di deskripsi sudah ada Komentarnya tetap saya balasi itu nomor WA Oke seperti itu ya teman-teman Untuk konten kali ini Semoga bermanfaat dan menghibur teman-teman Terima kasih telah menonton Semoga selalu diberikan kesehatan Barukah rezekinya Dan panjang umur serta bahagia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh